Hai, V-lovers! Apa kabar semuanya? Senang sekali kita jumpa kembali di Vicenza Galeri Rasa. Masak sempurna dengan Vicenza. Nah, ini sudah saya bawa mie sekarang. Berarti saya akan membuat masakan yang dari mie. Nah, saat ini bukan masakan sih sebetulnya. Lebih dekatnya sebagai kudapan juga bisa ya. Yaitu mie kikil ya. Mie saya tadi sudah presto, yaitu kikilnya. Proses perebusan kikil dengan presto ini. Yaitu tinggal memasukkan kikil. Kemudian ditambah lagi dengan air. Kemudian kita tutup rapat. Kemudian kita nyalakan dengan api sedang. Begitu sudah berbunyi, kita kecilkan apinya. Sudah kecilkan apinya, kita tunggu sampai 30 menit. Ini karena sudah selesai, kita buka. Wow, ini masih mendidih ya. Ini saya sisihkan sebentar. Seperti ini. Nah, ini saya juga menggunakan yaitu Easy Set Cooking V5491. Kalau yang bulat ini 91 ya. Dan lapisan anti lengket dari bahan ceramik. Panasnya merata, mudah dibersihkan, tahan lama. Lapisan anti noda. Jadi tinggal dilap aja, dia sudah hilang. Ceramic coating yang ditabur dengan diamond powder. Terasa yang mengkilatnya seperti ini. Sehingga dia itu hot banget, kuat banget ya. Oke, ini kita nyalakan. Saya akan menumis sekarang. Yaitu kita masukkan minyak goreng dulu ya. Kemudian nanti saya haluskan. Yaitu di ini pertama ada 4 siung bawang putih, 3 buah bawang merah, kemudian 2 butir keniri, kemudian 2 cm jahe. Nah, setelah halus jadinya seperti ini. Ini akan siap untuk ditumis. Nah, kita tumis bumbu yang dihaluskan ya. Ini numisnya harus harum dan matang. Tidak bisa ditawar lagi, apalagi ini berkuah ya. Kalau menumis, yang kita kejar selalu aroma bawang putihnya. Abaikan dengan bumbu yang lain. Kenapa? Kalau bawang putih itu sudah matang, gurihnya itu mendapatkan gurih alami. Tapi kalau tidak matang, dia sangat merusak, langu ya. Nah, kalau saya sih, ini karena ada kemiri, jadi hati-hati. Numisnya harus diaduk-aduk terus ya. Nah, ini sudah mulai bagus nih. Oke, kita masukkan. Kita masukkan kaldunya. Langsung kita masukkan ke dalam rebusannya. Nah, kemudian ini saya panaskan lagi. Biar meresap kepada bumbunya. 1 sendok makan garam ya. 1 sendok teh gula pasir. Nah, kemudian ini ada bubuk kaldu ya. Kemudian ada lada bubuk. Biarkan dulu sampai mendidih, sampai meresap. Nah, ini kuahnya sudah enak banget ya. Oke, ini tikilnya sudah saya... Wih, sudah empuk nih. Kalau saya sih suka sama tulang-tulangnya ya. Tapi kalau ada yang bagian yang mau dipotong-potong, silakan. Sekarang masukkan mie-nya. Saya pakai mie yang besar seperti ini, kayak mie Aceh ya. Sampai dia cukup lunaknya. Saya ambil piring hidangnya. Ini sudah sedikit lagi ya. Hampir lunak. Oke. Nah, ini supaya enaknya nikmat makannya. Saya kasih yang bentuk tulangnya juga seperti ini. Ya. Uh. Nikmat banget nih. Mantap. Ini makannya agak asem-asem dan gurih. Sedikit manis dengan kecap. Enak banget. Ini kondimennya ya. Jadi tidak dicampur ya. Tambahkan kecap asin, satu sendok teh seperti ini. Kemudian kecap manis sesuai selera. Kemudian bawang goreng. Seledri. Daun bawang. Boleh tambahkan cuka. Cuka harus tetap pakai, walaupun kita pakai jeruk limau ya. Jeruk limau-nya. Sambalnya. Mau lihat resep selengkapnya, jangan lupa ke channel Youtube kita ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Karena kalau subscribe, Nah, Vlovers kalian adalah orang pertama yang tahu kalau kita mengupload resep-resep yang kita upload. Nah, Vlovers sudah selesai, yaitu mie kikilnya. Mudahkan membuatnya nanti kalau ada harisan, atau pesta keluarga, atau keluarga lagi kumpul. Ini seru banget membuat mie kikil sendiri di rumah ya. Nah, Vlovers. Hari ini kita berpisah dulu. Nanti jumpa kembali pastinya. Dengan resep-resep yang berbeda ya pastinya. Fisensa Gali Trasa, masak sempurna dengan Fisensa. Sampai jumpa. Dadah. 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 Dadah.